Intro Masih belum bisa move on dengan gelaran MotoGP Mandalika Inilah deretan para pembalap yang liburan setelah MotoGP Mandalika 2024 Setelah gelaran meriah MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 Di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, NTB Para pembalap kini menikmati waktu liburan mereka Beberapa pembalap memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum kembali ke lintasan Berikut momen pembalap yang liburan setelah MotoGP 2024 Sedangkan pada minggu malam, logistik dan motor-motor pembalap MotoGP langsung di packing Untuk langsung dibawa ke bandara dan diterbangkan ke Jepang Beberapa pembalap yang masih menikmati waktu luangnya di Lombok adalah Albrecht Arenas Rider Moto2 ini terlihat dalam unggahan media sosial mereka Sedang menikmati waktu luangnya dengan berselancar di pantai Lombok Kemudian sebelum terbang ke Jepang, ia menyempatkan diri potong rambut ke tukang potong rambut setempat Setelah itu ada rider Moto2 lainnya yaitu Jorobet Dalam unggahan sosial medianya, ia terlihat sedang berjalan-jalan menggunakan sepeda motor Honda Vario di sekitaran sirkuit Manalika Ia menyempatkan diri mampir ke pantai dan berselancar bersama-sama temannya Mungkin cuma balapan di Manalika Indonesia saja mereka bisa merasakan liburan sambil balapan Kemudian ada Dani Halgado dari Rider Moto2 juga terlihat sedang berjemur di pinggir pantai Lombok Sembari menghabiskan waktu luangnya sebelum terbang ke Jepang Tak hanya Rider Moto2, Rider Moto3 juga membagikan momen-momen liburan mereka di Manalika Lombok Salah satunya yaitu Joel Esteban Ia membagikan momen liburannya di media sosial Instagram Sedang berselancar di pantai dan berfoto sama pemilik rental papan selancar Pembalapoto Jepitaka Nakagami juga membagikan momen liburannya di Manalika Usai Balapan di sosial medianya Ia telah langsung pulang ke kampung halamannya untuk lakoni balapan Namun malah membagikan momen liburannya di Manalika Usai Balapan Ia terlihat sedang menikmati kelapa muda di pinggir pantai Tak lupa ia membagikan foto makanan favoritnya ketika di Indonesia yaitu nasi goreng Beberapa tim pabrikan MotoGP juga terlihat masih berlalu lalang di sekitar Street Manalika Entah dari tim apa ia membagikan momen ketika di dalam mobil Melihat anak kecil memakai baju balap sedang berboncengan dengan orang tuanya Entah apa yang ia katakan tentang pemandangan apa yang ia temui itu Namun tampak senang ia melihat anak itu mau pakai baju balap Mereka menyempatkan diri berfoto dengan anak kecil yang dibonceng sama orang tuanya itu Ada juga salah satu pembalap MotoGP Raul Fernandes Ia bertemu Valentino Rossi Kawe saat di jalan menggunakan mobil Mereka berjalan berdampingan dan saling merekam dan saling menyapa How are you, Vali? Ucapan Dandes dari kaca mobil Begitu bahagia mereka setelahnya ketemu Valentino Rossi yang asli Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini Untuk update berita selanjutnya ikuti terus channel ini Dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!